Pemantauan proses pemilu 2024 oleh LBH Rumbah Keadilan dilakukan dengan tuntas hingga proses penghitungan suara. Hal ini dilakukan agar semua tahapan yang berada di TPS dapat dilihat dengan cermat dan disesuaikan dengan prosedur yang telah ditetapkan sebelumnya. Hasil pantauan nantinya akan disampaikan kepada publik dan pihak yang berkaitan dengan pemilu. Lembaga Pemantau Pemilu dari LBH Rumbah Keadilan menunjukkan relawan pada tanggal 14 Februari kemarin di berbagai TPS. Mereka bertugas melakukan pengawasan proses pemungutan suara hingga penghitungan suara. Koordinator LBH Rumbah Keadilan Abdul Somad menjelaskan pemantauan ini bertujuan agar proses di TPS sesuai dengan prosedur yang ada. LBH Rumbah Keadilan hadir di masyarakat Malangkaya untuk melaksanakan pemantau. Tentu ketika kami sudah melaksanakan hal ini kami sangat apresiasi kepada penyelenggara pemimpin dan juga kepada rekan-rekan KPPS yang ada di TPS yang ada di Malangkaya. Tentu ini menjadi langkah untuk menentukan pemimpin bangsa ke depan. Selanjutnya tentu di sini kami sudah melaksanakan pemantauan ini sudah dari awal pembuka. Dari awal pembuka saham MPE perhitungan suara. Sehingga kami juga melihat situasi dan kondisi yang terjadi di lapangan itu kami sudah ada sedikit beberapa gambaran. Sehingga jalannya proses pemantauan ini kita betul-betul mengawal, betul-betul kita pastikan bersama apakah ini sesuai dengan prosedur hukum Ataukah memang ada beberapa hal-hal lain yang memang tidak bisa kami jangkau. Secara umum somat melihat pelaksanaan di tingkat TPS berjalan lancar walaupun terdapat kendala di beberapa TPS yang bersifat teknis. LBH Rumah Keadilan masih akan terus melakukan pengawasan sebagai bentuk partisipasi publik.